Intro Sosok Semar menjadi sebuah ikon sangat istimewa dalam cerita pewayangan Tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan Semar dengan seorang panutan atau nabi Walaupun Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa Namun memiliki sejarah yang amat jelas dalam dunia wayang Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang menang Berputra satu orang bernama Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati Dewi Rekatawati adalah Putri Raja Kepiting bernama Rekata Pada suatu hari Dewi Rekatawati bertelur Akhirnya telur tersebut menetas menjadi tiga bagian Bagian pertama berwujud kulit telur yang menjelma menjadi Teja Mantri atau Togo Putih telurnya menjadi Bambang Ismaya atau Semar Sedangkan kuning telurnya menjadi Manikmaya yang kemudian menjadi Batara Guru Ada sumber lain yang mengatakan bahwa asal kejadian Teja Mantri atau Togo Bambang Ismaya atau Semar serta Manikmaya atau Batara Guru Bukan anak Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati Melainkan anak dari Siti Hawa, manusia pertama di bumi Ketika manusia pertama diturunkan dari syurga Yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam Mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi Hingga tanpa melalui hubungan badan Kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel terlur dan sel sperma Dua jenis indih hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat Kemudian Adam dan Hawa berdoa bersama kepada Tuhan Agar kedua embryo itu dijadikan manusia Kekuatan doa Adam menjadikan spermanya berwujud menjadi tiga ruh manusia Masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Kidir Ketiga anak Adam ini berwujud ruh dan tidak memiliki badan kasar atau tubuh jasad Sedangkan kekuatan doa Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu Lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya Dan ditangkap oleh iblis Di tangan iblis yang terkutu Sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan yang maesah Kekuatan doa iblis yang selalu dijabahi Allah Merubah sel telur menjadi tiga makhluk halus Yaitu Togo, Semar, dan Betara Guru Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal Senggaib Teja Mantri atau Togo Sedangkan Betara Guru atas perintah iblis bersemayam di Siki Tiga Bermuda Dan memiliki nama lain yaitu Dajah Sementara sosok Bambang Ismaya atau Semar Hidup di Indonesia tepatnya di puncak Gunung Lawu Dan menjadi pengasuh Raja-Raja Nusantara Tentu saja semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan dari Tuhannya Yang mengasuh mereka yaitu iblis Laknatullah Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan Bambang Ismaya Atau Semar Petra Naya Sementara itu, Semar bersama Dewi Sekarwati Juga menciptakan agama Buddha dan menyebarkan di bumi Nusantara Penyebaran dua agama itu terjadi pada abad ke-1 Masehi Hingga abad ke-12 Masehi Kemudian pada tahun 1401, Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki Mengutus sembilan orang pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara Termasuk Pulau Jawa Dalam penyebaran agama Islam, Syekh Subakir, salah satu nama dari sembilan wali gelombang pertama Membawa batu hitam dan dipasangkan di seantero Nusantara Khususnya Tanah Jawa Diletakkan di tengah-tengah yaitu di Gunung Tidar Batu-batu hitam itu dimaksudkan memberikan keamanan dan kelangsungan hidup daun muslim di Nusantara Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam Menimbulkan gejolak, mengamuklah para makhluk jin, setan, dan makhluk halus lainnya Maka Raja Jin yang diwakili Semar dan Dewi Sekarwati Membuat kesepakatan setelah kalah bertarung adu kesaktian melawan Syekh Subakir Ancaman pun sempat terlontar dari para dedemit Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami Kamu dapat mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa Tapi keteratullah tetap masih berlaku atasku Ingat itu wai Syekh Subakir Syekh Subakir menjawab Lalu apa itu? Kemudian kata Jin Aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia Termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah Untuk kedua kalinya Bambang Ismaya atau Semar Batre Naya Yang mengaku sebagai pelayan, pengayom Sekaligus penasehat spiritual Raja-Raja Jawa Hindu Buddha Berberenturan dengan spiritual Islam Runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya Menjadikan dirinya dan perawi Jaya V Melarikan diri hingga ke Gunung Lawu Hal itu dilakukan oleh Raja Terakhir Majapahit itu Untuk menghindari peperangan dengan putranya sendiri Yaitu Raden Pata Kemudian Kismar Batre Naya melakukan sumpah di Gunung Lawu Sumpah itu dikenal dengan Sumpah Sabdo Palon atau Naya Genggong Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama Tanah Jawa khususnya dan Tanah Nusantara Secara keseluruhan akan menjadi kawasan pembantai Oleh bangsa yang menjadi asuhanku Hal itu terjadi selama 500 tahun Setelah itu Aku akan muncul kembali Dan mengubah spiritualitas Dan menyebarkan di seluruh Pulau Jawa Mereka yang menolak akan mati Mereka akan menjadi makanan bagi setan Saya tidak akan puas sampai mereka semua hancur Termasuk kekayaan alam Nusantara Penderitaan rakyat Nusantara tidak akan pernah terhenti Hingga ketika Gunung Merapi meletus Kelapa dan abu vulkanik berjatuhan ke barat Yang merupakan sinyal bahwa saya akan segera hadir Mengiringi Ratu Adit Sumpah Kisemar Sabdo Palon atau Naya Genggong Tidak berapa lama menjadi kenyataan Kerajaan Islam Demak Bintara tak berusia lama Kerajaan yang didirikan Reden Patah Dengan bantuan para wali hancur berkeping-keping Tanpa bisa bangkit lagi Peperangan dan pemberontakan selalu mengiringi Kerajaan-kerajaan Nusantara Penderitaan rakyat Nusantara semakin terang benerang Seiring dengan kedatangan VOC tahun 1602 Dendam ke Sumat Semar atas kehancuran Kerajaan Raja-Raja Hindu Buddha Yang dianyominya Menyusup lewat penjajian Belanda dan Jepang di Nusantara Jejarah perjuangan Raja-Raja Islam Nusantara Terkesan mentah dan gagal total Oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar Kepada tentara Belanda maupun Jepang Tidak berhenti di situ Akibat Sumpah Semar Soekarno selaku presiden pertama Nusantara Yang dimintai kemeliharta kekayaannya Justru malah digulingkan Dalam penggulingan itu Semar menggunakan tangan Soeharto Bahkan tak tanggung-tanggung Semar meminta bantuan saudaranya Tokgo dan Betara Guru Untuk memindahkan emas dari negara Belanda ke negara Jerman Kemudian dipindahkan lagi ke negara Amerika Serikat Masih belum puas Semar juga memberikan ladang emas di Fripport, Papua Kepada bangsa Momonan Togo Yaitu Amerika Serikat Demi membuaskan sakit hatinya pada penduduk Nusantara Terima kasih telah menonton